Abu Janda berulah lagi nih, jadi rame nih gara-gara postingannya yang ini. Yuk kita bahas. Dia awalnya menyoal bahwa kubah emas itu bukan Majidil Aqsa. Majidil Aqsa yang kubah timah atau kubah abu-abu. Nah, katanya Majidil Aqsa baru dibangun 80 tahun setelah Nabi wafat oleh Khalifah. Nah, padahal itu kan sebenarnya dia juga salah kaprah nih. Kita jelasin ya. Kata Abu Janda yang nomor dua itu kubah emas bukan Majidil Aqsa. Yang kubah nomor satu itu Majidil Aqsa. Itu sebenarnya salah kaprah itu. Majidil Aqsa adalah yang dikotak warna hijau itu. Semua komplek itu namanya Majidil Aqsa. Nah, yang nomor dua itu dom of the rock itu tempat Nabi berpijak sebelum Mi'rodz ya. Yang nomor satu itu adalah tempat sholat Nabi. Nah, itu disebutnya sebenarnya Musyollah Al-Kibli. Jadi, dom of the rock maupun atau kubah tul sahroh maupun Musyollah Al-Kibli itu semuanya ada di komplek Majidil Aqsa. Lalu dia bilang bahwa seolah-olah Majidil Aqsa itu baru dibangun di tahun 691 Masai oleh Abdul Marik Marwan. Itu salah. Abdul Marik Marwan itu hanya merinovasi. Majidil Aqsa itu sudah ada sejak dulu. Bahkan 40 tahun setelah Majidil Haram atau Kabah dibangun. Ya, orang menyebutnya masing-masing ya. Ada Halam HaSarif, Majidil Aqsa. Mungkin orang Yahudi nyebutnya beda lagi. Orang lain-lain. Majidil Aqsa itu kan artinya sebenarnya masjid itu kan tempat sujud. Aqsa itu yang jauh. Sebenarnya tempat sujud yang jauh gitu. Dan itu dia kan sebenarnya coba menggugat bahwa Nabi kan isro dari Majidil Haram ke Majidil Aqsa. Dia sebenarnya ingin menyerang inti Islam itu sendiri sebenarnya. Di bagian paling bawah itu. Nah, bukti lagi dia ingin menyerang fondasi Islam ini berikut ini. Nah, di sini bahkan dia terang-terangan bilang bahwa kemungkinan Al-Quran itu direvisi. Kalifah-kalifah Tuhan Nabi ini agak menggilikan sih. Memang kan Al-Quran itu dibukukan di masa, apa namanya, di masa Usman ya. Tapi itu nggak ada revisi karena orang itu semua hafal Al-Quran gitu. Jadi kalau ada salah sedikit aja orang akan tahu. Dan ini sebenarnya orang ketika udah ngomong begini ini imannya patut dipertanyakan. Ini karena ini adalah iman terbesar di dalam Islam. Dan bahkan Allah sendiri di Al-Quran mengatakan bahwa dia yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau ada yang tanya, kok ini ngaku Islam, ngaku NU Banser, kok kayaknya bertentangan dengan Islam omongannya. Kalau saya sih nggak heran ya. Karena saya udah tahu orang ini sejak zaman Kaskus dulu. Anak-anak Kaskus selama pasti tahu ya. Namanya dulu dia itu Seraf. Bahkan di Salah 1 Tritian itu dia ngaku mantan muslim. Nah, kenapa dia malah sekarang ngaku muslim, bahkan bergabung dengan NU. Itu sih sebenarnya saya tahu sih ceritanya. Cuman hati saya bahas ini nggak cukup ya. Intinya hati-hati dengan orang ini dan teman-teman NU. Nggak semuanya setuju dengan orang ini. Dan memang saatnya nih orang ini tertentikan nih oleh teman-teman NU sih. Ya kayak gitu aja. Terima kasih.